Tradisi tahunan setiap akhir bulan safar dilakukan oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat dengan membacakan doa tolak bala. Menariknya, tradisi ini kerap ditemui dengan gelaran di tengah jalan atau setiap persimpangan. Meski pandemi virus corona, tidak menyurutkan masyarakat kota Kuala Tunggal untuk melaksanakan tradisi tahunan pada akhir bulan safar. Terlihat masyarakat berkumpul bersama di tengah jalan untuk membacakan doa yang dipipit oleh seorang ustad. Terlihat warga membawa air minum dan makanan yang diletakkan di posisi tengah. Selesai dibacakannya doa tolak bala, air minum dan makanan kembali dibawa pulang oleh warga untuk diminum atau dimakan pada sana keluarga mereka yang diakini agar terhindar dari kemalangan dan musibah pada bulan safar. Diketahui di akhir bulan safar, tepatnya 14 Oktober 2020, diakhiri masyarakat sebagai bulan penuh kesialan. Di mana pada bulan safar ini ada satu hari yang diakini pada hari itu akan turun ribuan penyakit dan musibah. Ustaz Saiful Anwar menuturkan hari Rabu 14 Oktober disebut Rabu Wakasan. Yang biasanya terjadi setiap Rabu terakhir bulan safar yang kerap disebut sebagai Arba Mustamir. Pada hari Rabu akhir safar tersebut biasanya masyarakat Tanjung Jabung Barat menyiapkan air minum dan makanan di tengah-tengah tempat pembacaan doa tolak bala. Kebiasaan masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk menolak bala setiap tahunnya ini sebab keterangan dari orang alim para wali yang ahli kasian penuturkan. Hari Rabu akhir bulan safar terjadi bala yang turun kurang lebih 320 ribu bala, jadi sumber penyakit dan 20 ribu bencana. Dengan dibacakan bersama doa tolak bala ini, diharapkan masyarakat terhindar dari segala cobaan dan musibah. Macara Arba Mustamir yaitu hari Rabu terakhir dari penutup bar itu sudah menjadi kebiasaan gedang-gedang warga untuk menolak bala setiap tahun. Karena menurut keterangan daripada orang alim yang ahli kasian penutup yaitu pada hari ini terjadi bala yang turun kurang lebih 320 ribu bala turun yang pada hari ini. Nah dengan mengatakan ini mudah-mudahan kita terhindar daripada segala bala, cobaan, musibah dan sebagainya. Jadi dilakukan setiap tahun tadi? Iya, itu sudah menjadi kebiasaan adat kita. Jadi kalau untuk doanya tadi, seperti minuman apa memang harus disiapkan apa bagaimana? Iya, itu yang dilakukan oleh alim orang terdahulu, orang-orang kasab, para wali mereka membuat rajah. Daripada lapat jalalah dan seterusnya yang dituliskan oleh mereka kita hanya menurut.